Di sini diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y plus X kuadrat lebih kecil sama dengan 4 dan Y lebih besar sama dengan X kuadrat minus 4. Yang pertama yang kita perhatikan bahwa tanda dari pertidaksamaannya mengandung sama dengan berarti kurva yang akan kita gambarkan akan tegas dan kita akan menggambarkan masing-masing untuk kurva yang menjadi batasnya. Yang pertama Y ditambah X kuadrat sama dengan 4 atau kita tuliskan Y sama dengan 4 minus X kuadrat. Nah ini adalah fungsi kuadrat. Nah 4 minus X kuadrat berarti kita bisa tahu bahwa sumbu simetrinya, nah di sini adalah X sama dengan min B per 2A. Di mana kalau kita tentukan A nya adalah koefisien X kuadrat min 1, B koefisien X di sini adalah 0. Maka sumbu simetrinya kalau kita masukkan B nya 0 bagi dengan 2 kali A nya min 1 berarti sumbu simetrinya X sama dengan 0. X nya sama dengan 0 berarti Y nya masukkan berarti 4. Maka titik ekstrimnya adalah 0,4. Lalu untuk sumbu, untuk maksud saya adalah perpotongan sumbu X nya. Ya untuk perpotongan untuk sumbu X nya berarti Y nya sama dengan 0, kita dapatkan 0 sama dengan 4 min X kuadrat. Berarti kita faktorkan 4 itu berarti 2 kuadrat jadi 2 min X dengan 2 plus X sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan 2 sama X nya minus 2. Berarti titiknya adalah 2,0 atau minus 2,0. Maka kita plotnya di sini nih, minus 2,0 sama 2,0. Lalu titiknya adalah 0,4 di sini. Kita akan bantu dengan titik yang lain untuk X sama dengan 3. Kita masukkan di sini. X nya 3 berarti Y nya sama dengan 4 dikurangin 3 pangkat 2 berarti 9. 4 kurangin 9 berarti minus 5. Berarti 3, minus 5. Nah berarti minus 3 juga minus 5. Ya. Minus 3, minus 5. Nah ini kita akan masukkan di sini. Kita akan menggambarkan. Nah ini gambarnya tegas ya. Karena ini sama dengan. Kita akan gambarkan garisnya di sini. Nah ini kurvanya. Nah ini kurvanya melengkung. Kemudian kita gambarkan juga untuk Y sama dengan X kuadrat minus 4. Dengan cara yang sama. X nya sama dengan sumbu simetri ya. Sumbu simetri nya. X sama dengan min B per A. Ini A nya sama dengan 1. B nya 0. Berarti sumbu simetri nya X juga sama dengan 0. Y nya berarti minus 4. Nah kemudian perpotongan dengan sumbu X nya. Perpotongan sumbu X berarti Y nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat minus 4. Berarti X kuadrat sama dengan 4. Berarti X nya plus minus akal 4. Berarti X nya sama dengan plus minus 2. Berarti 2,0 dan minus 2,0. Jadi di sini kita punya titik. Untuk dari sini 0, minus 4. Berarti di sini ada 0, minus 4. Kemudian 2,0 dan minus 2,0. Ini kalau kita masukkan untuk X sama dengan 3 di sini. Berarti Y nya 9 kurang 4 berarti 5. Ini kalau minus 3 berarti 5. Dimikirin juga minus 3 berarti 5. Nah kita akan hubungkan. Saya gunakan warna yang merah di sini. Kita akan hubungkan. Akan menjadi kurva. Nah ini bikin juga bagian sini. Kita akan hubungkan. Nah untuk kurva yang terbentuk kita akan uji. Nah uji dengan titik 0,0 daerah mana yang memenuhi. Nah kita masukkan untuk yang pertama. Yang 0,0 ke sini. Berarti kita dapatkan 0 dengan 4. 0 lebih kecil sama dengan 4. Ini benar. Untuk grafik yang pertamanya ini 4 minus kuadrat. Nah berarti yang ini dia di dalam. Berarti ada di dalam berarti memenuh yang bagian dalam. Kemudian kita masukkan juga untuk Y sama dengan X kuadrat minus 4. Yang bagian merah ini. Kita masukkan 0,0 ke sini. Berarti 0 dengan minus 4. 0 lebih besar sama dengan minus 4. Ini juga lebih besar. Berarti bagiannya yang di dalam memenuhi. Berarti yang kedua-duanya. Berarti yang bagian sini nih. Ini kalau kita pakai yang warna hitam. Berarti yang daerah sini dan daerah sini. Dan kita akan arsir. Ini yang warna hitam ini yang kita arsir menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.